Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah surat jumat di Masjid Akung Jawa Tengah ini Sebelum melaksanakan ibadah surat jumat pada siang kali ini kita laksanakan Terlebih dahulu kami informasikan beberapa hal yang pertama dari Masjid Akung Jawa Tengah Membuka lelang wakaf tanah untuk pembangunan Mahatafid Al-Quran Masjid Akung Jawa Tengah seluas 1,1 hektar Untuk itu bagi para jamaah yang ingin berkontribusi Dalam pembangunan Mahatafid Al-Quran Masjid Akung Jawa Tengah ini Bisa membeli lelang wakaf tanah seharga 1,100,000 per meter persegi Dengan menghubungi kantor sekretariat Masjid Akung Jawa Tengah Selanjutnya kami mohon keikhlasannya untuk salat waib Yang nanti akan dilaksanakan setelah kumandang adhan yang pertama Yang pertama untuk almarhum Habib Muhammad bin Hasan Al-Hadad Kedua untuk almarhum Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf Yang ketiga untuk almarhum Bapak Rahmat Al-Mashari Dan yang keempat untuk almarhumah Ibu Hacah Nurul Hikmawati Yang meninggal hari Rabu 11 Januari 2023 Dengan alamat Kalipancur Semarang Kita doakan semoga almarhum almarhumah Diampuni segala dosa-dosanya Diterima amal ibadahnya Dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT Selanjutnya kami informasikan pula Bahwasannya nanti setelah sholat Jumat Akan diadakan kajian tafsir tematik Bersama beliau Bapak Doktor Kihaji Saifuddin MA Yang akan mengangkat tema Raja-Raja dalam Al-Quran Untuk itu bagi barjamah yang tidak ada kegiatan lain Bisa mengiuti kegiatan tersebut hingga sampai nanti pari purna Jemaah yang di Ramadhanullah SWT Selanjutnya kami informasikan hasil kota infak pada Jumat yang lalu Yaitu sebesar Rp21.488.100 Atas nama Ketua DPP Masjid Agung Jawa Tengah Mengaturkan banyak-banyak terima kasih Dan tentunya kita doakan yang berinfak sebuah Allah Senantiasa memberikan kesehatan Kelunggaran riski dan tentunya keluarganya dijaga Agar menjadi keluarga yang sakinah Mawadah wa rahmah bibarakatuh suratul fatiha A'udhu billahi minasyaudhani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyamiddin Iyakana abudu wa iyakana sta'inuh dinas suratul mustangim Suratul nadina alam ta'alihim Walil mahtubi alihim Walabbollin amin Jemaah Jemaah yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini hari Jemaat wakil 20 Jumatil akhir 1444 Ijriah Bertindak selaku khotib Beli anturumat Bapak Dr. Andes K.H.Muhyiddin M.A.K Dan bertindak selaku imam Beli anturumat Bapak K.H.U.L.Absor Al-Hafid Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Kurang dan lebihnya Oman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subh'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah o akbar 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 Aishhadu ala ilaha illallah Aishhadu ala ilaha illallah Aishhadu anna muhammad rasulullah Aishhadu anna muhammad rasulullah Aishhadu ala ilaha illallah Aishhadu ala ilaha illallah Aishhadu ala ilaha illallah Aishhadu ala ilaha illallah Terima kasih atas dukungan Anda 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 Alhamdulillah 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 Allah Allah Alhamdulillah 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 Allah Allah Alhamdulillah 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 Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illa Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa la'udwana illa ala zalimin Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ayyuhal muslimuna usikum Wa nafsi bitaqballah Wa attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslima Sadakallahul a'zim Wa asyirul muslimin Rahimakumullah Marilah kita Senantiasa Memanjatkan syukur Kehadirat Allah Atas anugerah Kenikmatan Yang diberikan kepada kita sekalian Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Junjungan kita Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa salam Dan karena itu marilah Kita menuju kepada kokohnya iman kita Dengan mempraktekkan taqwa Yang prima Menjalankan perintah-perintah Allah Menggauhi larangan Larangan Masyirul muslimin Rahimakumullah Saat ini kita masih berada di dalam bulan awal Bulan satu Tahun masehi Kita masih menyebutnya Dengan suasana awal tahun Banyak orang yang menyusun rencana hidup Rencana hidup ke depan dengan target Ingin lebih baik dari tahun sebelumnya Baik itu rencana target pribadi perorangan Maupun target kolektif Umat dan bangsa Dalam rangka mengisi Kebiasaan yang baik ini Mari kita Memetik salah satu butir sejarah Perjuangan Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam Khususnya Butir sejarah Kecemerlangan Kepemimpinannya Yang melahirkan Generasi awal Khaira Ummah Umat yang terbaik Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 110 Menyatakan Kuntum khaira ummatin Ukhrijatlin nas Ta'muruna bil ma'ruf Watanhauna anil mungkar Watu'minuna billah Al-Ayah Kaum muslimin Kaum muslimin Kalian benar-benar Umat terbaik yang ditampilkan Ketengah manusia lainnya Supaya kalian Menyuruh manusia Berbuat baik Mencegah Perbuatan mungkar Dan tetap beriman Kepada Allah Masyaul muslimin Rahimakumullah Dari Generasi awal Khaira Ummah Tersebut Kita Dapat memetik sejarah Yang menunjukkan Kecemerlangan Yang melahirkan Masa Keemasan Islam Masa Yang Luar biasa Khaira Ummah Dulu Melahirkan Kejayaan Ummah Coba kita lihat Kejayaan Yang dimulai Dari Kepemimpinan Nabi Memimpin Negeri Atau negara Madinah Masa Khulafa Ur-Rashidin Masa Bani Umayyah Masa Bani Abbasiyah Kerajaan Cordoba Di Spanyol Dan Masa Kejayaan Turki Usman Pertanyaan Yang sering Menggelitik Mungkinkah Muslim Indonesia Indonesia akan mendapatkan giliran menjadi Khaira Ummah Lalu Mengalami masa kejayaan seperti kejayaan di atas Tetapi kejayaan dengan teguh tetap berkomitmen pada NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Sementara Indonesia telah mencanangkan generasi emas di tahun 2045 Pertanyaan lagi Mungkinkah di masa itu umat muslim berperluang menjadi generasi Khaira Ummah Apa artinya? Artinya muslim Indonesia tetap menjaga komitmen NKRI Tapi mengisinya dengan kemajuan peradaban yang sesuai nilai Islam Atau Izzul Islam Wal muslimin Kemuliaan Islam Dan umatnya Karena itu perlu menjadi pelajaran bagi kita Apa sebetulnya ciri-ciri penting Dari generasi Khaira Ummah itu Pertama Umat Islam mampu mereformasi wawasan keislaman Keimanannya Memperbaiki cara pandang keimanannya dengan cara pandang yang dinamis Sehingga iman Islamnya itu memunculkan sikap dan pandangan Yang bisa selaras dengan tuntunan zaman Yang direformasi bukan imannya Tetapi wawasannya Imannya tetap iman tawhid Islamnya tetap Islam sesuai tuntunan syariat Islamia Ini tentunya tertujukan lebih utama kepada para ulama Kepada para pemimpin ilmuwan Bukan ditujukan kepada orang awam Karena ini beban yang khusus Tetapi ada hal-hal yang memang harus Dimiliki oleh umumnya umat Islam Ini yang kedua Urgensi menata hati Memperbaiki hati Kita maklum bahwa baik buruknya sikap manusia itu tergantung hatinya Di dalam tubuh manusia itu ada mudroh segumpal daging Yang kalau itu baik Maka akan baik seluruh tubuhnya Dan kalau itu rusak Maka sebaliknya akan rusak Apa itu? Hati Karena itu urgensi kasih sayang Yang berpusat pada hati Akan menjauhkan Atau meminimalisir manusia Dari perselisihan Pertengkaran Perpecahan Permusuhan Hati dan kasih sayang disini Bukan terbatas Pada sekup hanya untuk silaturahmi individu saja Tetapi meluas untuk menjadi Landasan membangun peradaban umat dan bangsa Dari pangkal hati yang merefleksikan kasih sayang Maka disinilah terasa pentingnya Penerapan ajaran tasawuf Atau ajaran al-iksan Dalam hidup dan kehidupan umat islam ini Maka praktek iksan Dengan panduan tasawuf Adalah kenisayaan Untuk menata hati umat islam Yang ketiga Ini pun khusus untuk orang tertentu Bahwa urgensi membangun Menset yang benar tentang agama dan dunia Secara seimbang dan proporsional Kita ketahui ada dua kelompok Kelompok pertama yang berorientasi Bahwa dunia itu semata-mata Untuk mempersiapkan akhirat Dengan mengabaikan urusan dunia Hal itu sebetulnya tidak salah Tetapi kalau semua umat islam begitu Ini akan timbul masalah Bagaimana mengurus dunia Bagaimana mengurus negara Kira-kira kelompok ini Lebih bercita-cita mati di jalan Allah Ketimbang hidup di jalannya Maka kehidupan dunia terabaikan Kelompok ini biasanya merasa Paling beragama Yang kedua kelompok yang bersikap Bahwa kehidupan dunia adalah segalanya Akhirat menjadi tidak penting Dan diabaikan Kelompok ini biasanya merasa Paling pintar Dan ini lebih bermasalah Utamanya biasanya akan memunculkan Masalah moral Bahwa islam mengajarkan Keinginan bahagia di akhirat Harus menjadi motivasi Bagi umat untuk membangun dunia Keseimbangan Antara dunia dan akhirat Diajarkan melalui prinsip Bekerjalah, berprestasilah Untuk Kepentingan Duniamu Seakan-akan kamu akan hidup selamanya Dan berbuat beramanlah Untuk akhiratmu Seolah-olah Akan mati besok Doa umum Juga selalu kita panjatkan Rabbana atina Yang keempat Yang keempat Ini juga ditujukan kepada Seluruh umat Umumnya Termasuk elitnya Dan termasuk awamnya Yaitu Pentingnya melakukan Transformasi Akhlak Akhlak Al-Karimah Baik secara individu Maupun masyarakat Seperti Misi utama Kerasulan Muhammad Inna ma bu'ithu Li utam mima Makarimal akhlak Aku diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Islam ini Dalam praktek hidup di dunia Akan dilihat oleh orang lain Lebih utama Kepada Akhlak umatnya Akhlak umat Di dalam pergaulan Dan praktek hidup Islam tidak hanya Akan dilihat Pada ajarannya Yang bersifat teoritis Sedangkan Ajaran akhlak Ini akan mudah Teraplikasi Dalam kehidupan Dan pergaulan masyarakat Ketika umat Tertata Hatinya Seperti yang Kami sebutkan Di atas Adalah bagian dari Keprihatinan kita Bahwa ada Yang menyebutkan Umat Indonesia Saat ini Dalam Krisis Akhlak Terutama Bila melihat pada Angka Kejahatan Dan kriminalitas Di kalangan Umat kita sendiri Lihat Narkoba Lihat persoalan Perzinahan Lihat persoalan Perjudian Lihat korupsi Lihat Berkembangnya LGBT Penanganan hukum Penegakannya Yang kurang baik Berkembangnya Kholak dan fitnah Menipisnya Sendi-sendi Silaturahmi Dan kekeluargaan Sehingga Gampang Diadu Domba Kemudian Yang kelima Ciri penting Dari Khairah Umah Adalah Al-Qudwah Atau Keteladanan Setiap individu Utamanya Para tokoh Dan pemimpin Umat Harus Memposisikan Diri Sebagai Teladan Untuk Dicontoh oleh Umat Yang dipimpin Baik Teladan Bagi Internal Umat Manusia Muslim Maupun Teladan Bagi Umat Yang lain Dengan Berprinsip Harus Menjadi Teladan Atau Kuduah Hasanah Maka Belum Cukup Seseorang Hanya Menjadi Orang Baik Tetapi Harus Bisa Mencontohkan Kebaikan Itu Kepada Orang Lain Dan Orang Lain Punt Tertarik Mengikuti Contoh Kebaikannya Yang terakhir Umat Secara Kolektif Harus Berjuang Berusaha Mampu Menempatkan Diri Dalam Tatanan Dunia Yang Baru Baik Di Bidang Politik Ekonomi Militer Budaya Dan Lain Lain Intinya Adalah Umat Islam Secara Kolektif Harus Sadar Posisi Khusus Di Indonesia Penempatan Diri Dan Sadar Posisi Umat Menjadi Kenisayaan Yang Wajib Diikhtiarkan Oleh Oleh Kolektivitas Umat Dengan Cara Yang Benar Tepat Dan Berkesinambungan Sekali lagi Ini Kewajiban Kafai Jama'i Umat Muslim Indonesia Semoga Kita Menyadari Akan Pentingnya Usaha Menuju Kepada Khairah Umat Terutama Indonesia Yang Ingin Bangkit Dan Diharapkan Menjadi Muslim Yang Terbaik Banyak Potensi Potensi Keindonesiaan Yang Memiliki Kemungkinan Kita Berkembang Menjadi Khairah Umat A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Rahman Rahim Wallashri Innal Insana Lafi Khusrin Illa Illa Allazina Amanu Wa Amilu Shalihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bilshab Barakallahu Liwalakum Fil Kur'an Al-Azim Wanafa'ni Waiyakum Bima Fihi Minal Ayati Wal Zikril Hakim Watakabal Minni Wa Minkum Tilawata Innahu Hual Wafur Rahim Allahumma Sal Wasallim Wazid Wa An'im Wa Tafat Wabarik Bicelalik Wakamalik Ala Zayn Ibaidik Siyedina Wam Mawla Na Muhammad Wa Wa Al-Alih Wa Sohbih Wasallim Wa Radhi Allahu Tabarka Wata'ala An Kuli Sahabat Rasul Allah Ajma'in Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Khaliki Samawati Wal Ardi Wa Thakal Alhamdulillah 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 Wa Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Sallim Tasliman Kafira Amma Abah Ashiral Muslimin Rahimakum Allah Ittaqu Allah Hak Tukatih Rafa'anul Khairat Wajtanibu An Issayyidat Fawla Ta'ala Inna Allah Wa Malaikatahu Yusallun Na Nabi Ya Ayuhal Ladhina Amanu Shallu alaihi wasallimu taslimah Allahumma shalli wasallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala attabi'in wa tabi'i attabi'in wa ardu'anna ma'ahum birahmatika ya rakhaman rakhimin Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'awad wa qadiyal haja Allahumma izzal islam wal muslimin walikal kafarta wal zalimin Allahumma shallimna wal muslimin min afati'l dunya wa'azabi'l akhira wa min fitnatihima birahmatika ya rakhaman rakhimin Allahumma adfa' anna albala wal fahshak wal mungkar wal waba'a wal suyufal mukhtalifah wal shada'idha wal mihana wal mitan ma'u wawaramin hama batan ambaladina indonesia hadha khasah wa min buldani'l muslimina amma Allahumma arina al-haqqo haqqo warzuknak tiba'ah warina al-batila batila warzuknak jtinabah rabbana atina fit dunya khasana wa fil-akhirati khasana wa kinadabanna ibadallah innallaha ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'idhi al-qurba wa yanhanil fahshai wal mungkari wal ba'udh ya'idhukum la'lakum pazakkarun wa zhkurullah al-azim ya'zhkurukum wa shkuru'u ala ni'amihi ya'zidkum wa ladhikrullah